Di kalangan pecinta game multiplayer online Battle Arena, MOBA, game Mobile Legends merupakan salah satu game favorit yang memiliki jumlah gamer yang cukup besar. Terkini, game tersebut hangat diperbincangkan karena adanya gamer yang kabarnya menggunakan chat. Beberapa waktu lalu digelar pertarungan tim Vietnam melawan tim Indonesia dalam mode arena contes. Tim Vietnam menang telat 3-0 dan sebagian gamer tampaknya curiga atas kemenangan tersebut. Video yang diunggah akun Youtube Vionur Ramadan mengungkap chat atau cara curang untuk bisa memenangkan permainan. Konon, untuk bisa menjalankan chat itu, gamer harus memakai aplikasi game Guardian. Dengan aplikasi tersebut, maka gamer bisa mengubah atribut hero, yakni meningkatkan damage hingga movement. Dengan demikian, hero Adora yang diperlihatkan dalam video mampu menghancurkan tower dengan cepat. Akan tapi, di akhir video muncul notifikasi pemberitahuan sistem dengan tulisan error tidak diketahui, mohon coba kembali. Kemudian dilanjutkan catatan yang berbunyi, koneksi terputus ke server, sambung kembali sekarang. Hasil pertarungan telah disimpan. Munculnya notifikasi ini didugaman. Unjukkan bahwa developer telah memperbaiki sistem agar tidak ada lagi gamer yang melakukan kecurangan dengan memakai aplikasi untuk chat tersebut. Sekadar informasi, game Mobile Legends, Bang Bang menampilkan hero favorit dan gamer bisa membangun tim sempurna untuk mengalahkan tim lawan. Permainan juga memunculkan kontrol gaya joystick virtual di sebelah kiri layar dan tombol skill di sebelah kanan. Permainan cukup menarik di mana gamer saling bekerja sama, melancarkan strategi untuk menghancurkan menara milik lawan. Menurut keterangan Play, Google, game Mobile Legends, Bang Bang diinstal hingga 50 juta pengguna dan memerlukan OS Android minimal versi 4 jam 0 menit 3 detik atau di atasnya.